Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang 10 tangga ruhani mengenal Allah yang diambil dari kitab Tanbih al-Masih, karya Abdurrauf al-Sinkili. Tangga ruhani pertama pada persinggahan ini adalah al-mukasyafah atau tersingkap, yakni terbukanya hijab atau penghalang antara hamba dengan Tuhan, tersingkaplah berbagai sifat dan hakikat Allah. Tidak melalui penampakan lahir, melainkan secara batin. Al-mukasyafah hanya dicapai jika hati bersih. Tangga yang kedua adalah al-musyahadah atau persaksian, yakni, tersingkapnya hijab tanpa bentuk dan sifat lagi, melainkan dengan kehususan dan kehasan. Al-Harawi, mengartikan al-musyahadah sebagai runtuhnya hijab secara lebih meyakinkan. Al-musyahadah lebih tinggi dari al-mukasyafah, ujarnya. Tangga yang ketiga adalah al-muwayanah atau pengenalan. Ini dipahami sebagai mengenali hakikat yang dicari, dengan pasti. Mengenali hakikat dimulai dengan penglihatan mata, berlanjut dengan kolbu, sehingga akhirnya mengenali dengan ruh. Apapun yang dipandang mata, menghantarkan pada pengenalan hakiki. Tangga keempat adalah al-hayah atau hidup. Maksudnya, hidup disertai dengan cahaya hakikat. Hidup dengan ilmu dan iman. Ilmu menggerakkan perilaku atau ahwal, perilaku membentuk hidup. Dengan ilmu, ruh kenali makrifat dan tauhid, tumbuhlah cinta dan beribadah semata kepadanya. Tangga kelima adalah al-kabat atau genggaman. Yakni, makom hamba yang jiwanya dalam genggaman Allah. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu, kepada kami, sedikit demi sedikit, Quran Surat Al-Furkan Ayat 46. Menggenggam bisa berarti melindungi, menyembunyikan hingga manusia lain tidak melihatnya, jelasnya. Tangga keenam adalah al-bast atau lapang. Yakni lapang hati secara hakiki. Lapang diperoleh jika Allah anugerahkan ilmu kepada hamba dan tanamkan ketaatan dalam kalbunya. Hamba seperti ini bisa tampak seperti orang biasa di hadapan manusia, tapi spesial di sisinya. Tangga yang ketujuh adalah al-sukar atau mabuk, yaitu hilang rasa karena bertemu hakikat ilahi. Mabuk dalam konteks ini berarti bergelora atas kegembiraan yang teramat sangat, akibat cinta kepadanya, rindu ingin bertemu. Musa alaihi salam mabuk saat melihat Tuhannya, seperti dalam Quran Surat Al-Akrof Ayat 143, yang artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Tangga kedelapan adalah Al-Sahu atau tenang, yaitu kembali sadar setelah hilang rasa. Al-Sahu di atas Al-Sukar, mirip dengan lapang atau Al-Bas. Dalam Al-Sukar, hamba mabuk dalam Al-Haq. Dalam Al-Sahu, hamba tenang bersamanya. hamba di tangga ini sudah sangat dekat dengannya. Tangga kesembilan adalah Al-Itisal atau terhubung. Menurut Abdurazak Al-Kasyani, ini adalah makam terhubungnya hamba dengan keagungannya. Tidak ada hijab untuk menyaksikan hakikatnya, karena sangat dekat. Tangga ini menghantar pada Fana, tidak mencari pelindung selainnya, urainya. Tangga kesepuluh adalah Al-Infisyal atau terputus, yakni terputus secara mutlak dari segala keterhubungan dengan selain Allah. Bahkan putus dari semua kondisi ruhani, Fana dari merasa Fana. Ini adalah puncak keterhubungan hamba dengannya, untuknya dan olehnya. Terima kasih telah menonton!